PEMBICARA 1 Baru-baru ini sebuah video penggerebekan oleh seorang polisi yang memergoki istrinya bersama pria lain di dalam sebuah kamar hotel, viral di media sosial. Dalam video berdurasi sekitar 7 menit 15 detik, disebutkan jika wanita yang juga berprofesi sebagai seorang poluan itu berselingkuh dengan seniornya. Penggerebekan tersebut diketahui terjadi pada Rabu, tanggal 24 Maret lalu. Detik-detik penggerebekan pun terekam dalam video dan menjadi viral. Dalam video yang dibagikan disebutkan jika seorang anggota polisi bernama Brigadir Muhammad Doni melakukan penggerebekan terhadap istrinya diduga tengah berselingkuh dengan pria yang juga polisi. Saat dipergoki, Brigadir Doni sempat terlibat cek cok dengan sang istri di depan pintu kamar hotel. Keduanya yang berdiri berhadapan itu terlihat memanas beradu argumen serta saling tarik menarik. Kemudian seorang polisi berbaju merah yang diduga sebagai selingkuhan sang poluan berusaha untuk melerai. Dalam video, terlihat jika wanita berhijab kuning itu nampak tak bisa berkutik ketika tertangkap basah oleh suaminya sedang berduaan di dalam kamar hotel bersama lelaki lain. Mesti sempat menyangkal perselingkuhan tersebut, Brigadir Doni enggan mendengar jawaban dari istrinya dan meminta semuanya untuk diselesaikan di kantor polisi. Dalam keterangan dijelaskan jika Brigadir Doni dan rekannya sempat berusaha mengetuk kamar hotel yang dipakai oleh istrinya dan pria selingkuhannya. Namun, keduanya enggan membukakan pintu. Akhirnya Brigadir Doni meminta bantuan dari anggota Intelbom Satbrimopolda Jateng untuk meminta bakuk dalam penggerebekan kamar tersebut. Keduanya kemudian dibawa ke kantor polisi dalam keterangannya. Brigadir Doni disebut sudah pernah memergoki istrinya berkomunikasi lewat chat dengan pria tersebut dan menemukan kunci kamar hotel serta alat kontrasepsi di dompet. Sebelum melakukan penggerebekan, disebutkan jika Brigadir Doni sebenarnya sudah curiga dan merasakan gelagat yang tak beres dari istrinya. Ia kemudian memutuskan untuk memasang GPS di dalam mobil milik sang istri. Hingga akhirnya, pada tanggal 24 Maret lalu ia mendapati istrinya berada di sebuah hotel di kawasan Semarang, Jawa Tengah bersama pria lain.